Tadi itu kan Pak Lukman cerita Pak Anies bahwa Beliau itu Terinspirasi Dari wawancara Pak Anies dengan TV One Judulnya itu Jangan remehkan kata-kata Nah dari situ Lalu beliau berinisiatif Untuk bagaimana mengumpulkan Nah mengumpulkan Dan beliau lalu montak kami Saya dengan Mas Fazin Untuk mengumpulkan itu Nah kami lantas Memilahnya itu Dari Satusan jam wawancara beliau Baik visual Audio visual Maupun Apa namanya Banyak dong Mas ya Itu prosesnya Kalau bisa dibilang Sejak itu ya mungkin Itu kan wawancara Bapak itu 2016-2017 Wawancara itu Idenya Lalu kemudian memantik Pak Lukman Dan kemudian kita proses Berapa tahun itu berarti Pak? Nah Lalu kemudian Kami proses itu Kami pilah satu-satu Dan kami temakan Dengan yang benar-benar Menggerakkan Kenapa menggerakkan Karena banyak orang Mengasumsikan bahwa Sebuah kata itu Garang bermakna Padahal tidak Contoh misalnya Itu disitu jelas bahwa Mendidik adalah tugas negara Tetapi Saya lupa Ada banyak ya Nah ini kan Menggerakkan Pak Anies Mohon koreksi ini Saya juga jadi Pengen baca Ngomong-ngomong Bapak Udah lihat bukunya belum Pak? Ini dia Guru pantas mendapat Kehormatan Karena mereka Selama ini Menjalankan peran terhormat Bagi bangsa Nah Ini Indonesia mengajar Saat itu Itu kan dua hal Menarik gerbong Anak-anak muda Yang potensial Dan terbaik gitu ya Dalam konteks Indonesia Untuk mau mengajar Selama sebulan Dan di sisi lain Membuat orang itu Oh iya ya Selama ini Peran guru itu Harus ditingkatkan Nah Indonesia mengajar Menaikkan level itu Dan itu kan Mungkin sekarang sudah Jutaan ya Pak Orang yang mendaftar ke Indonesia mengajar Ini kata-kata Pak Anies Yang kami Waktu itu Bilang Menggerakkan Dan menggerakkan itu adalah Karya Wow Masya Allah Jadi kalau ada orang bilang Kata-kata tidak bermana Mungkin dia tidak pernah melihat Atau tidak pernah menyadari Betapa kata-kata itu punya peran penting Dalam apapun Nah Pak Anies Dalam buku ini Kamu milah Pak Temanya yang menggerakkan Dan hampir semua Dalam buku ini Memang Pernah Bukan pernah Memang Memiliki Kaki Tadi Pak Tergerak dengan kata-kata Tergerak dengan kata-kata Bapak Banyak banget Jadi waktu itu Izin cerita sedikit Saya kuliah Dan kerja di Malaysia Terus ada Senior saya Yang One of the best Indonesian student Dia daftar jadi pengajar muda Di Halmahera Selatan Saya bingung banget Pak Ngapain Dia Jadi guru SD Di pelosok Padahal Dia Berbinar banget Karirnya Dianimasi Dan pas saya pulang Saya diajak ke kantor Indonesia mengajar Saya ngobrol dengan Pak Haha Bu Efi Dan lain sebagainya Saya jadi ngerti Kenapa teman saya Sebrilian itu Bisa tergerak Untuk ikut Terjun Ke segala penjuri Indonesia Untuk Apa ya Untuk bisa Ini ya Memberikan dampak Dari aksi-aksi kecil Yang dilakukan Dan Wah Itu benar-benar Jadi salah satu Energi aktifan Di saya Untuk saya lebih peduli Jadi ada Salah satu Kata-kata Bapak Yang menurut saya Itu Berdampak sekali Yaitu Kebaikan itu Menular Dan itu Yang kerasa Banget Jadi jangan pernah lelah Untuk berbuat baik Jangan pernah lelah Untuk Apa ya Memberikan pesan-pesan baik Dari apapun Yang kita bisa lakukan Dari karya Dari berkata-kata Dari bekerja Dan lain sebagainya Karena It will lead To another good thing Saya jadi penasaran nih Pak Latar Setiap Kata-kata itu kan Yang Bapak bikin Ada nyawanya ya Pak Latar belakangnya Bapak Bisa muncul Dengan kata-kata Seperti itu Tuh gimana sih Pak Ceritanya Penasaran Pak Karena Saya rasa Kata-kata Yang Sepowerful Dan sebernyawa itu Muncul Dari sebuah situasi Atau Keadaan Atau I don't know Ya gini Sikit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat semuanya Yang dimatikan dari Mas Lokman Terima kasih Rene Buk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Anies juga Terima kasih Ini Pak Anies juga Namanya nih Ketua Islamik Buk Ber Gini Pertama saya terima kasih Buat Ada buku begini Terus yang kedua Perbicaraan tentang Seperti kata-kata tadi Pertanyaan itu Sulit juga untuk menjawabnya Karena begini Misalnya nih Indonesia mengajar itu Ada satu tagline Kalimatnya begini Setahun Mengajar Seumur hidup Menginspirasi Sekarang pertanyaannya Apakah Anies Muncul dengan kalimat itu Iya Tapi apakah Anies Memunculkan Hanya kalimat itu Tidak Kejadiannya saya Di Universitas Erlangga Sedang presentasi Di hadapan Sarjana baru Dan masuk Tahun terakhir Tentang Tentang Indonesia mengajar Indonesia mengajar Masih belum dikenal Betul masih belum dikenal Waktu itu saya cerita Programnya begini Ternyata begini Terus ada yang tanya Pak ini Kira-kira pertanyaannya Mungkin Kenapa kita harus berangkat Apa yang dirasakan Apa manfaatnya Begitu Dari pertanyaan itu Indonesia yang menjawab Adik-adik semua Ketahuilah ya Anda setahun mengajar Tapi Anda seumur hidup Menginspirasi Nah saya pas lagi Ngomong begitu Biasa aja Setelah selesai Pak Hikmat tuh Pak Kui kalimatnya Kui ketahui apa Saya ingin gitu Saya ingin mau Yang mana Saya ketika ngomong Gitu loh Setelah mengajar Ketuhui apa Yang gue tagline Jadi Anda jangan Membayangkan Seperti saya Mencoba mencari Sebuah kalimat Lalu diskusi Seperti kalau di agency Mencari apa Mencari apa Enggak Enggak begitu Yang menjadi tagline Itu adalah Ungkapan spontanitas Yang diambil oleh yang lain Makanya tadi Ketika Mas Usir cerita Saya ngambil kalimat Dimana Sebentar Yang mana ya Kalimatnya ya Karena Ketika itu muncul Bukan saya sedang Merancang Kalimat Enggak Maju kotanya Bahagia warganya Oke Itu gak muncul Dalam renungan Mungkin Mas Aman Ikut dalam Diskusinya itu Kita lagi duduk Tua sama Lalu ketika duduk Dalam diskusi itu Kita ada begini Prinsip saya bilang Kalau kita mau Melakukan kemajuan Mau melakukan perubahan Jangan sampai Orangnya terlewat Kita itu harus Maksud kemajuan itu Maju kotanya Dan bahagia Warganya Nah Selesai diskusi Disamping itu Ada KGF Nis-nis Kelihatan kalimat tadi itu Bagus Kok gitu ya Yang mana Yang kalimat Jadi Teman-teman sekalian Saya ingin sampaikan bahwa Apa yang terungkap Bukanlah Sesuatu yang dirancang Untuk menjadi sebuah Pesan Itu adalah Ungkapan spontan Di dalam percakapan Saya berterima kasih Kepada Sahabat-sahabat Yang kemudian Meng Memotong Percakapan panjang itu Dalam kalimat yang Oh itu Berbeda dengan yang ditulis Kalau yang ditulis di Dulu saya masih aktif Nulis sendiri di twitter Itu yang dibikirkan Misalnya begini Kalau mau jadi Pejabat Ya harus siap Jadi kotak pos Keluh kesah Eh jadi pejabat saya Itu saya ngomong itu 2011 2012 Mungkin 10 tahun yang lalu Dan itu masih ada di twitter Bisa dilihat Kemudian Kemudian Saya mengatakan Dicaci Tidak tumbang Dikuji Tidak terbang Itu memang dipikirkan Dipikirkan Kalimat yang ditulis Nah Dari mana Saya ingin Sampai Saya punya keyakinan Inspirasi itu Tidak datang dari meditasi Inspirasi itu Datang dari interaksi Semakin banyak Kita berinteraksi Semakin kita banyak Dapat Inspirasi Inspirasi Saratnya Dalam interaksi itu Kita mengambil hikmah Melihat Apa-apa saja Yang Bisa kita Pelajari Apa-apa saja Bisa menambah Pengetahuan Bagi kita Di dalam sebuah Interaksi Nah Kata-kata ini Itu memang Sesuatu yang Bisa Membuat kita Melihat Dengan Prospektif baru Sepertinya bukan hanya Kata-katanya Tapi cara pandangnya Sering-seringlah Melihat sesuatu Dari cara pandang Yang berbeda Sering-seringlah Menanyakan Yang tidak ditanyakan Sering-seringlah Membuat Urusan yang Kompleks Ditanyakan Secara Sederhana Karena Dari cara Berpikir itulah Baru muncul Kata-kata Jadi bukan Kata-kata saja Kata-kata itu Terjemahan dari Pikiran Nah Dari mana kita Belajarnya ya Baca Mendengarkan Kemudian sekalian Saya Belajari dari Baca Dan dengan Orang bicara Saya mendengarkan Begitu banyak orang bicara Seperti sekarang Ini teman-teman Mendengarkan saya sedang Bicara Teman-teman perhatikan Apa yang boleh Ditiru Dan apa yang Jangan ditiru Dari bicaranya Anies Pilih Do-nya apa Don-nya apa Dan saya selalu Perhatikan begitu Ini ketika saya Masih kuliah Kami di Jogja itu Mengundang Begitu banyak orang datang Setiap kali orang datang Itu kami perhatikan Ah Ini nih Yang benar Begini nih Yang gak Begini nih Jadi Bukan belajar dari Satu orang Tapi belajar dari Begitu banyak orang Kemudian buku Buka sebuah tulisan Artikel Buka artikel Lalu kita baca Ini artikel Mubeng-mubeng Gak jelas Ada begitu Baca artikel Sistematis sekali Langsung Kalau saya menulis Saya harus bikin Yang sistematis Kalau saya membuat Karya Jangan mubeng-mubeng Jadi Ketika kita melihat Sesuatu Yang Baru Kita lakukan Assessment Lalu gunakan itu Untuk diri kita Saat saya bicara Saya jangan tiru Yang ABC Saat saya menulis Saya jangan tiru Yang ABC By the way Membuat daftar Don-s itu lebih mudah Daripada membuat daftar Do Percaya saya Membuat daftar Don-s itu lebih mudah Dari membuat daftar Do Write your don-s Itu akan membuat Anda Tahu persis Yang harus dihindari Karena yang harus dikerjakan Banyak sekali Tapi yang dihindari Lebih sedikit Nah ini yang Misalnya begini Kalau jadi pemimpin Tuliskan lima hal yang jangan Nah itu lebih mudah Daripada kalau jadi pemimpin Tuliskan lima puluh hal Yang harus dikerjakan Lima hal yang jangan Itu semua lebih mudah Daripada Jangan A Jangan B Jangan C Jangan L Gampang itu Nah sama Jadi bicara Nulis Nah jadi Ciki yang saya Bayangkan Kalau kita-kita semua Melihat Kata-kata Bukan kata-kata Seri Di balik kata-kata itu Ada Gagasan Ada pikiran Kita harus konsentrasi Pada pikirannya Cara berpikirnya Kemudian Perspektif baru Teman-teman Ada sebuah buku lama sekali Saya baca ini mungkin Buku ini buku tahun 80an Masih ada apa enggak ya Di google Namanya breakthrough thinking Buku itu Buat saya berpengaruh sekali Pada masa itu Saya masih kuliah Breakthrough thinking Udah gitu Jangan mahasiswa Enggak beli pula Fotokopi gitu Mohon maaf para penerbit Jadi kami waktu itu di Jogja Bikin fotokopian ya Walaupun covernya Seasli Apa sebagus aslinya Gitu kira-kiranya Tapi buku breakthrough thinking itu Memancing Pada saya ini Untuk melihat Bagaimana Selalu mencari Sudut pandang baru Dalam urusan apapun Indikator paling serhana Seseorang itu melakukan Breakthrough thinking atau tidak Itu anda Dari rumah ke kantor Rumah ke tempat kerja Jalannya sama terus Atau gonta ganti Tahun berapa itu Oh Wih ternyata ada banyak Oh nanti ada hal gitu Bisa baca buku itu gimana Pak ceritanya Pak Ada teman menyalankan Nah ceritanya gini Saya ke Metropolitan Gedung Metropolitan 2 Sekarang WTC Saya masih kuliah Disana ada American Cultural Center Kemudian saya datang kesitu Disitu ada banyak buku-buku Termasuk salah satunya adalah buku Apa Breakthrough Breakthrough thinking Kalau linear thinking itu Ini The The Bono Ya bukan Bukan The Bono Nah Ini Yang kemudian Saya sampaikan Membantu sekali Jadi Setiap kali kita berdiskusi Lihat dari perspektif baru Itu yang saya bilang Kalau anda bolak-balik Rumah ke tempat kerja Kalau rute jalannya Selalu gonta ganti Cari jalan yang Perempatannya Paling pendek Cari jalan yang Apa Kemacetannya Paling sedikit Hari apa Lewat rute mana Kemudian jam berapa Lewat rute mana Sesungguhnya anda sudah melakukan Breakthrough thinking Tapi kalau ada orang yang tiap hari Rutinnya itu terus Memang ini non Breakthrough thinking Berarti rutinitas bikin Selalu berpikir Cari apa yang Nah Kalau bahasa kita Banyak akal Mungkin gitu Kalau ada pertanyaan berikutnya Kalau tidak saya ngomong terus Saya sebenarnya penasaran nih Pak Mungkin ya Pak Ada habit-habit Bapak dari kecil Yang bisa kami adopsi Habit kebiasaan Literasi Bapak dari kecil Siapa tahu bisa kami adopsi Supaya kami pinter Kayak Bapak gitu Pak Kan saya yakin Yang datang ke sini Juga pengen bisa Pinter Bapak Ini sebenarnya Saya ini gak pinter Bukan pinter gitu ya Tapi kami ini Saya selalu mencoba Untuk lihat dari perspektif Baru aja terus Perspektif baru terus Baca Ketemu orang Lalu selalu Mengambil hikmah Dari setiap yang dibaca Setiap yang ditemui Itu menurut saya yang paling kunci Dan Mau terbuka mendengarkan Mau terbuka Melaksanakan yang didengarkan Jadi kalau mendengarkan sesuatu menarik Follow up Jangan diem Follow up Jangan diem Kakek saya itu pernah memberikan Sebuah nasihat Saya sedang duduk Di teras Di depan rumah Lalu Dia memberikan pesan Jangan Duduk Diam Kalau duduk Harus baca Berarti Jangan duduk diam Tapi kalau duduk Harus Baca Jadi jangan duduk diam Diteras gitu Ngapain? Jangan Kalau duduk Jangan duduk diam Tapi duduk Baca Dan itu saya ingat terus Kemudian Karena beliau adalah Pembaca Dan beliau adalah Penulis Nah ini yang Juga saya boleh Sampaikan Baca terus Apapun itu Nah tantangan kita sekarang ini Kita tidak membaca Kita scanning Lihat WA group Habis itu lupa WA nya yang mana yang tadi dibaca Saking Banyaknya group Sampai lupa Tadi fotonya di sebelah mana ya Dari yang semua Jadi dari reader Menjadi scanner Ini yang Menurut saya harus kita Jadi itu seperti apa tuh Pak Kalau lebih dielaborasikan Dari reader menjadi scanner Ya Misalnya begini Dengan adanya informasi Yang membludak Maka Potensi kita Untuk melakukan Refleksi Atas yang kita baca Itu menurun Kita cenderung Untuk Membaca cepat Membaca ringkas Itu tidak masalah Sebenarnya Baca cepat Baca ringkas Tapi Reflektifnya Jangan hilang Reflektif Imajinatif Itu jangan hilang Jadi Ini yang menurut saya Harus ditumbuhkan Jadi kalau Sekarang Kita Banyak sekali Banjir informasi Tetap gunakan Untuk reflektif Tetap gunakan Untuk imajinatif Masya Allah Pak Salah satu hal lagi Yang saya kagumin ya Pak Jadi Saya baca Banyak kata-kata Bapak Ini banyak yang fokus Ke hal positif Seperti anak muda Menawarkan masa depan Dari sekian banyak Orang-orang yang Mohon maaf Suka memandang Setengah kepada anak muda Tapi Pak Anies memilih Untuk percaya Terhadap Anak muda Yang membawa perubahan Dan lain sebagainya Lalu saya jadi Teringat nih Akan sesuatu Bung Karno pernah berkata Berikan aku Sepuluh pemuda Dan aku akan Menguncang dunia Padahal Pada saat Indonesia Merdeka Itu masih banyak Orang-orang yang Tidak bisa baca 96% ya Pak Tapi Bung Karno Pun memilih Untuk fokus Kepada hal positif Itu salah satu Yang saya pernah Saya bayangkan Ketika Soal anak muda Anak muda ini Punya lebih banyak Besok Daripada kemarin Jadi kalau ditanya Berapa jumlah besoknya Dengan jumlah kemarinnya Insya Allah anak muda Punya lebih banyak besok Dibandingkan kemarin Insya Allah Karena mereka masih Generasi baru Nah tantangannya adalah Kalau orang Kemarinnya itu masih sedikit Masa lalunya masih sedikit Artinya Perjalanan hidupnya Masih pendek Kalau perjalanan hidupnya Masih pendek Berarti pengalamannya Masih sedikit Nah saya ingin Melihat dari perspektif lain Justru Dengan anak muda Yang perjalanannya pendek Itu Dia bisa muncul Hal-hal baru Yang orang lebih tua Tidak lihat Orang tua gak lihat Orang tua itu Misalnya saya contoh nih Ada zebra cross Orang tua lihatnya Tempat penyeberangan jalan Anak muda Tempat catwalk Siapa pula yang melihat ini Sebagai catwalk Tapi kan Kalau orang tua lihat ini Ini jalan penyeberangan Dipakai catwalk Nah itulah yang namanya Kebaruan Terus ketika Sudah dipakai Dia bilang Kenapa gak ada Kemarin Kemarin Kita pikir begitu Nah iya Nah itulah Anak muda Dia punya Perspektif yang Beda Nah Seringkali Karena perjalanan Masih pendek Dianggap tidak berpengalaman Dianggap kalah Dengan yang sudah Lebih ber Muda tua Dalam artian biologis Gak bisa ditandingin Siki sampai kapanpun Tidak akan bisa Mengalahkan usia saya Gak bisa Mau berlomba Dengan cara apapun Gak bisa Terus Siki sampai kapanpun Akan kalah sama Anis Tidak lah Usia biologisnya Memang tidak bisa ditambah Tapi isia intelektualnya Siki bisa lebih maju Usia psikologisnya Siki bisa maju Jadi Usia mentalnya Bisa lebih cepat Nah jadi Saya pernah Berikan analogi Ilustrasi begini Karena saya Jadi ada ceritanya nih Saya pulang dari Amerika Pulang kerja disini Ketir sendiri Kira-kira 6 bulan 8 bulan Habis itu baru Punya supir Di awal itu Emang tidak mau punya supir Karena Tidak ingin punya driver Serhana Gak tega Disetirin Karena gue tahun-tahun itu Gak pernah disetirin Jadi disetirin itu Rasanya kayak sesuatu yang Gak pas Akhirnya dengan kemacetan di Jakarta Give up juga Harus disetirin Gak mungkin tuh Parkirnya dan lain-lain Disetirin Nah Lalu saya melakukan Recruitment kan Atas driver Saya ini ketika di Jakarta Tinggal di Jakarta Pakainya peta Di mobil saya ada peta Kemana pun saya buka peta Bung saya orang Jogja Kesini kan buka peta Kemana pun Mau pergi kan lihat Dan itu membantu sekali Saya selalu cari rute-rute Saya punya gambar Jalan tikus Yang bahkan lebih banyak Daripada orang yang sudah Lebih lama di Jakarta Hanya karena saya buka Peta terus Setiap mau pergi kemana pun Katanya masih ada Sampai sekarang Nah Waktu saya wawancara Pengemudi Ada yang sudah Empat tahun Ada yang sudah Lapan tahun Enam tahun Lalu jalan Disitu saya menemukan Contoh Ada orang yang Pengalaman Atau begini Sudah bekerja sebagai driver Selama dua tahun Tetapi pengalaman Nilainya empat tahun Ada orang yang sudah Bekerja sebagai driver Empat tahun Tetapi pengalamannya Dua tahun Kenapa? Karena yang dua tahun itu Setiap hari Dia selalu mencari Hal baru Sehingga dia punya Pengalaman lebih banyak Daripada yang Jalanin empat tahun Tapi begitu-begitu saja Dari situ saya punya Makin kuat keyakinan Bahwa anak muda Yang dia tawarkan Adalah kebaruan Jadi saya pernah pesan Pada teman-teman mahasiswa Kalau Anda nanti Masuk wawancara Ruang wawancara Ditanya Saudara punya pengalaman apa? Maka jawabannya gini Kira-kira Kalau Bapak Mencari masa lalu Cari orang tua Kalau Bapak Membutuhkan masa depan Maka saya siap Untuk membantu Masa depan Bapak Kira-kira Karena saya Di ruangan ini Tidak menawarkan Masa lalu Pak Jadi kalau Bapak Tanya pengalaman apa Saya tidak punya masa lalu Pak Tapi kalau Bapak Perlu masa depan Bapak bakal rekrut saya Insya Allah saya akan Siapkan masa depan Buat Bapak Buat anak-anak muda Yang mau daftar kerjaan Bisa pakai kata-kata itu ya Pak Tapi kalau mau soal Kata-kata Bapak Yang suka dipakai Saya jadi ingat nih Pak Kan saya lagi tesis nih Tapi jujur Tesis saya masih Belum selesai Ada salah satu dosen saya Juga dosen di UGM Bilang Kata Pak Anies Pak Anies pernah bilang Skripsi yang baik Adalah skripsi yang selesai Itu Walaupun Saya sudah lewat skripsi sekarang Tesis ya Tapi kan itu mirip-mirip tuh Pak Itu bisa muncul Kata-kata itu gimana sih Pak Iya Kalau ditanya gimana ya Jadi Itu juga ngobrol Macem-macem loh Pak Kata-kata Bapak Ngobrol Waktu ngobrol itu Ngobrol soal Desertasi Desertasi Orang yang lulus-lulus Lama sekali Ini kejadian nih Waktu saya lagi kuliah juga Desertasi lama sekali Pikir-pikir Desertasi itu Untuk apa ujungnya Kan untuk selesai Iya Pak Untuk selesai Jadi Waktu itu Saya ngobrol What is a good dissertation Good dissertation Is a bookable dissertation Desertasi yang bisa dijadikan buku Hmm Okay How long will it take Macem-macem lah Panjang Terus saya bilang I think a good dissertation Is a done dissertation Jadi Desertasi yang bagus Dan desertasi yang Selesai Selesai Berarti yang penting selesai dulu ya Pak Jadi bagi yang lagi Nulis skripsi Lagi Udah lagi Pari literatur banyak-banyak Dengar kalimat ini itu Terus kayak patah semangat gitu Yah Ternyata yang penting Cuma selesai Bukan Bagaimanapun juga Anda nanti punya kebanggaan Atas yang Anda tulis Tapi jangan lupa Bahwa skripsi itu Harus ada selesainya Banyak orang yang Atas nama skripsi Melakukan penundaan Penyelesaian Kuliahnya tertunda Kemudian Atas nama Mau bikin skripsi yang lebih Baik Gini Selesaikan itu Kalau mau membuat itu Menjadi buku Kerjakan Sesudah Selesai Di depan Dewan Penguji Gitu kira-kira Wow Tepuk tangan Tapi makasih loh Pak Kata-kata itu jadi motivasi saya Buat nyelesain tesis Jadi kebayang Oke gak usah terlalu macem-macem Yang penting selesai dulu Biar bisa Berbuat hal bermanfaat lainnya Iya dan bilang itu Sebagai kari awal aja Iya Pak Memang ini Ini cara pandang kok Kadang-kadang Tuan-tuan Sama seperti Kita sering Bilang Saya ingin Bedakan ya Antara Sekedar Menyusun kalimat Dengan kita berpikir Saya lebih cenderung Latihlah untuk berpikir kritis Latihlah untuk berpikir analitis Latihlah untuk berpikir Dengan kebaruan Dari situ nanti akan muncul Kata-kata dan perbuatan Yang mencerminkan berpikirnya Jadi jangan konsentrasinya pada Bagaimana saya merangkai kata-kata Karena di balik kata-kata Yang mencerminkan kata-kata itu Bukan seperti pengalaman saya Bukan kita duduk di dalam meja Mencoba mencari tagline Tidak Itu adalah dalam sebuah diskurs Dan sering-seringlah Berinteraksi Berdiskusi Karena itu saya Kalau misalnya seperti talk show Saya lebih menyenangi talk show Yang pertanyaannya itu Tajam Cepat Bukan buat Ciki ini Bukan Saya takut mau motong bapak Tapi penasaran juga Mau dengar cerita bapak Saya misalnya mau wawancara televisi Wawancara yang cepat Tajam Itulah yang merangsang kita Untuk berpikir Tapi ketika tidak Nah itu juga sebabnya Mengapa di ruang kelas Di ruang diskusi itu Yang belajar paling banyak Yang bicara Karena yang bicara Yang paling banyak ditanyain Seperti di ruangan ini Yang paling banyak berpikir siapa? Saya yang paling banyak berpikir Saya yang paling banyak belajar di ruangan ini Yang lainnya kita mendengarkan Kita menyimpan Lebih panis jadi belajar banyak ini Kalau dihitung prosentasenya Pasti lebih banyak yang bicara Pak saya penasaran juga Bapak kenapa concern banget Sama ruang kelas dan guru Kenapa? Dengan ruang kelas dan guru Saya sering banget dengar kata-kata bapak Bagaimana bapak menyampaikan dengan sangat baik Tentang kepedulian terhadap guru Dan itu benar-benar kayak menggerakkan Untuk kita ikut peduli terhadap pendidikan di Indonesia Ya sebenarnya gini Saya kalau ditanya latar belakang Malah saya tidak pernah mengikuti latar belakang pendidikan Bidang kependidikan Pedagogi itu tidak Jadi kalau banyak mengasosiasikan saya pendidikan Saya tidak pernah kuliah di universitas Apa kependidikan Kenapa saya justru masuk ke urusan pendidikan Justru karena saya backgroundnya ekonomi Master saya ini bidangnya moneter Moneter tentang nilai tukar rupiah Makro ekonomi Waktu saya kuliah mengajari para Madinah Saya ini mengajarnya makro ekonomi Banyak yang mengira saya mengajari ilmu politik Bukan saya mengajari makro ekonomi Bidangnya ekonomi Semakin saya belajar ilmu ekonomi Makro ekonomi Semakin saya menemukan jawaban Bahwa kemajuan kesejahteraan sebuah bangsa Sangat ditentukan oleh kualitas manusianya Dan kualitas manusia itu Ditentukan oleh Kualitas pendidikan Dan sebagian dari pendidikan itu ada di dalam pengajaran Dan sebagian pengajaran itu ada dalam persekolahan Kualitas manusia Bawahnya pendidikan Bawahnya pengajaran Bawahnya persekolahan Ini persekolahan itu unsur yang paling kecil Di antara sebuah proses panjang Tapi ini yang terstruktur Dalam pengajaran itu ada kurikulum Ada silabus Ada buku Sehingga sistematis Nah Bangsa-bangsa yang maju Semuanya konsentrasi disini Korea Selatan Dalam waktu 60 tahun Meraih yang diambil oleh Eropa Barat Dalam waktu 350 tahun Kenapa mereka bisa mengajarkan 60 tahun Karena mereka melakukan bypass lewat pendidikan Dia tidak punya minyak Dia tidak punya gas Dia tidak punya itu semua kayaan alam Yang dia punya adalah kualitas manusia Dari situlah muncul kalimat Kesimpulan saya Kekayaan terbesar bangsa Indonesia Adalah manusia Indonesia Itu kayaan terbesar kita Nah tapi Perhatikan lagu-lagu kita Lagu-lagu kita ini memujinya alam semua Coba lihat Lagu-lagu kita Coba anda perhatikan lagu tentang Indonesia Pujiannya apa? Nyur melambai Alam yang indah Mana pujian pada manusianya? Satu-satunya yang secara serius memuji manusia Itu namanya lagu ibu kita Kartini Yang lainnya Kita puji alam semua Kita ini mengglorifikasi alam Dan melupakan kekayaan terbesar bangsa kita Tapi kekayaan ini semuanya sifatnya potensi Teman-teman yang duduk di ruangan ini Yang berdi ruangan ini Ini terdidik semua insya Allah Soal terdidik semua Betul kan? Kalau tidak terdidik Mana pula ke book fair? Cek Tiga generasi Dua generasi di atas anda Mulai huruf atau buta huruf? Hampir pasti buta huruf latin Hampir pasti Cek Dua generasi Tiga generasi Pasti Kenapa? Nah 96 persen penduduk kita Buta huruf latin kok Tahun 45 itu 96 persen itu buta huruf Anda merasakan bukan Peningkatan kualitas hidup Karena pendidikan Yang membuat Gus Nil duduk disini Saya disini Ciki disini Kan bukan latar belakang orang tuanya Tapi pendidikannya apa? Bukan Yang membuat bangsa Indonesia Akan berada dimana? Di konstelasi dunia Adalah kualitas pendidikan Yang dimiliki oleh bangsa ini Pasti Jadi saya melihat Kenapa pendidikan jadi penting Untuk maju Lihatlah negara-negara Penghasil Energi Mereka Kaya raya Rumahnya mewah Pemerintahannya pun Tidak perlu demokrasi Kenapa? Warganya gak bayar pajak Pemerintahnya Peruangnya dari Sumber daya alam Apakah mereka jadi Contoh kemajuan dunia? Tidak Mereka menjadi Importir kemajuan dunia Mereka jadi importir kemajuan dunia Jadi yang mereka bisa lakukan Beli hasil pikiran orang lain Tapi mereka Tidak menghasilkan Itu sebabnya Kenapa penting bagi kita Untuk meningkatkan kualitas manusia Nah disitulah kemudian Saya bicara pendidikan Nah daripada bicara pendidikan Sebagai pengamat Lebih baik berbuat Untuk berbuat Buatlah dengan Indonesia Mengajar Karena cita-citanya Saya bercita-cita begini kira-kira Kalau hanya saya sendiri Yang peduli soal pendidikan Maka saya hanya menjadi Satu dari Sekian belas Ratus orang mungkin Yang terus-menerus menulis Soal pendidikan Tapi Kalau saya rekrut Anak-anak muda terbaik Dikirimkan ke pelosok Menjadi guru Selama satu tahun Lalu sesudah itu Mereka justru masuk ke private sector Dan menjadi pemimpin-pemimpin Di private sector Maka Kita akan punya Pionir-pionir pendidikan Yang peduli pada pendidikan Karena pengalaman pribadinya Di sektor-sektor strategis Indonesia masa depan Karena itulah kemudian Rekrut Mereka biarkan ke Desa Dan ingat Boleh di cek Kalau mereka pada pulang Saya selalu katakan pada mereka Anda punya pilihan Tiga sektor Sektor pertama Pemerintahan Sektor kedua Swasta Sektor ketiga adalah Ya biasa Dibuat sektor ketiga Ada universitas Ada NGO Dan lain-lain Dan disitu Saya Sampaikan Masuklah ke private sector Jangan takut Karena kita membutuhkan Di private sector Pemimpin-pemimpin Yang Kompetensinya itu World class Tapi hatinya Grassroot Pengalamannya grassroot Jadi tujuannya adalah Untuk membuat Agar Yang peduli pada pendidikan Bukan hanya orang di kampus Bukan hanya orang di dunia Sektor ketiga Tapi di sektor kedua Sektor private Gitu kira-kira Masya Allah Dua tangan buat Pak Anies Pak Sebelum ini berakhir Saya ada pertanyaan Pak Kan Saya tuh akrab Dengan istilah Pelibatan publik ya Kalau mendengar tentang Pak Anies Tentang Relawan Pelibatan Publik dan hal-hal Yang berbau dengan Kayak Publik itu harus Menciptakan kebaikan Yang kolosal Bersama-sama Itu tuh sejarahnya gimana sih Pak Bisa Terjadi pemikiran Seperti itu Gini Ini refleksi lagi Sama seperti soal pendidikan itu Refleksi Kami kebetulan Kalau teman-teman perhatikan ya Semua peristiwa yang terjadi hari ini Itu Kalau dalam ilmu sosial Ada istilahnya Path Dependence Path Dependence artinya Peristiwa yang terjadi Sekarang Terkait dengan peristiwa yang terjadi Sebelumnya Dan sebelumnya Jadi ada Path Dependence Nah Saya suka baca sejarah Dan menikmati Membaca cerita itu Lalu lagi-lagi Ambil hikmahnya Itu saya perhatikan Bagaimana Indonesia ini dulu bisa Merdeka Karena Para pemimpin Para pemimpin Pemimpinnya Itu Mengajak Semua Untuk bergerak bersama Dan Pesannya Pesan-pesan yang Membuat mereka Mau Kalau sekarang Namanya kolaborasi Kerja bersama Jadi Kalau bahasa kita Namanya gerakan Misalnya Indonesia sudah Baru merdeka Diajak semua Untuk Yuk kita turun tangan Yuk kita Menjaga republik ini Bareng-bareng Pesan-pesan Kebersamaan itu Kuat sekali Itulah yang Saya sering sebut Sebagai Gerakan Dan pelibatan Publik Nah Sesudah Pemerintah itu Makin tumbuh Berkembang Punya Anggaran sendiri Ada yang Terdidik Makin hari Pemerintah makin Tidak melibatkan Publik Makin hari Pemerintah makin Mengerjakan semua Urusan Sendirian Kenapa? Dia sudah punya Sumber dayanya Semua Uang pajaknya Ada Orangnya Ada Infrastruktur Ada Birokrasi Ada Akhirnya Publik Dibiarkan menjadi Penonton Bayar pajak Nyumbang kritik Dan saran Dan nyoblos Pemilu Tapi gak usah Berbuat apa-apa Biarkan pemerintahnya Berbuat Sementara Bangsa ini Ketika awal Kemerdekaan Dan perjalanannya Selalu dibangun Dan gerakan Coba bayangkan Kalau Mempertahankan Kemerdekaan itu Dianggap sebagai Program Kementerian Pertahanan Lalu Tentara sekutu Datang Rakyatnya Bilang gini Silahkan Kementerian Pertahanan Berperang Melawan sekutu Kami doakan Menang Kalau nanti Kalah Kami kritik Gak mungkin ya Gak mungkin Jadi Yuk kita Sama-sama Kenapa Suasananya Suasana Sama-sama Hari ini Kita tidak Pemerintah Silahkan Anda Berbuat Kami menonton Bila Anda gagal Kami kritik Bila Anda bagus Kami puji Loh Dimana kita Karena itu Saya bilang Saya membangun Jakarta Saya bilang Jangan begitu Caranya Saya ajak semua Jadi kalau teman-teman Lihat Pembangunan di Jakarta Apakah itu Taman yang ada di sekitar Tanya warga sekitarnya Semua diajak terlibat Apakah itu rencana Diajak terlibat Termasuk membangun Transportasi Diajak terlibat Menjadi sebuah Kerja bersama Karena Republik ini itu Dibangun dengan Semangat gerakan Bukan dibangun dengan Semangat program etik Jadi Kita ini Dalam Kira-kira Sesudah tahun 60-an Seluruh dunia Mengadopsi program etik Kenapa program etik Bantuan internasional Datang uangnya Ini programnya Ini alat ukurnya Kemudian Ini Pelaksanaannya Lalu pelan-pelan Kita Berjarak dengan Rakyat kita sendiri Karena Segalanya Serba dilakukan Sebagai pendekatan Program Program etik Maka itu Menurut saya Harus dikembalikan Menjadi gerakan Dulu ada program PNPM namanya Bangun di desa-desa Pemerintah memberikan uangnya Kemudian Rakyat bantu Di Jakarta Kita lakukan Kita ada Namanya Pengadaan barang Tipe 3 Tipe 4 Dimana Yang mengerjakan masyarakat Tapi dananya Dari Pemprov Saya bisa kita panjang Itu waktunya udah habis Jadi Saya sampai di sini Terima kasih Terima kasih